Sahabat kabar katolikku, tidak ada negara di dunia ini menginginkan terjadinya perang, namun sejarah Rosario dipenuhi dengan kemenangan militer yang luar biasa, di mana mereka yang mengabdikan diri untuk mendaraskan doa Rosario pasti menang. Meskipun ada rintangan besar dan seringkali tidak dapat diatasi, banyak kemenangan militer ini melalui doa Rosario, pada masa Santo Dominicus hingga zaman modern. Mengapa saat perang doa Rosario dicintai dan diandalkan oleh mereka yang bertugas di angkatan bersenjata berikut faktanya. Pertama, kemenangan murid tahun 1213. Sebelum berperang melawan Albigensian yang sesat, Santo Dominicus mengajari mereka untuk berdoa Rosario. Kapel pertama yang didedikasikan untuk Rosario dibangun di murid Perancis. Kedua, Pertempuran Lepanto tahun 1571. Ketika Turki berusaha menyerang Eropa di pantai Yunani, Paus meminta umat katolik berdoa Rosario, agar serangan itu gagal dan menang serta menenggelamkan 200 kapal, serta membunuh 50 ribu anak buah kapal. Ketiga, La Rochelle, Perancis tahun 1627. Perang melawan Huguenot, Raja Louis XIII. Dia meminta rakyatnya untuk berdoa Rosario, para prajurit berdoa bersama pada waktu yang ditentukan setiap hari. Keempat, Pertempuran La Naval de Manila Filipina tahun 1646. Adalah kemenangan Pertempuran Laut dinyatakan sebagai keajaiban oleh Keuskupan Agung Manila, kala itu pasukan Spanyol menangkis upaya Belanda menyerang Manila. Kelima, Pertempuran Wina, Austria tahun 1683. Perang yang dipimpin seorang jenderal yang berjuang mati-matian mempertahankan kota Wina melawan 300 ribu penjajah Turki. Keenam, Pertempuran Peter Warden, Hongaria tahun 1716. Bahkan setelah kekalahan mereka di Wina, Turki terus memprovokasi Eropa. Sekali lagi, orang-orang berdoa Rosario karena kemenangan militer melalui Rosario terbukti dan mereka tahu betapa kuatnya itu. Ketujuh, Pertempuran New Orleans Amerika tahun 1815. Kemenangan di New Orleans adalah yang pertama dari kemenangan militer melalui Rosario yang terjadi di tanah Amerika. Selama pertempuran banyak keluarga tentara berkumpul dan berdoa Rosario. Kedelapan, Hiroshima, Jepang, 1945. Seorang pastor dan tujuh lainnya selamat dari bom nuklir yang dijatuhkan di Jepang, meskipun mereka tinggal di dekat titik nol. Dan yang kesembilan, Austria 1955, Brasil 1966, serta Portugal 1975, negara ini pun terhindar dari kekuasaan komunis melalui doa Rosario ini merupakan kemenangan militer yang besar. Sahabat kabar Katolikku, semoga kita pun dapat menciptakan perdamaian dunia dan kita selalu mohon pertolongan Bunda Maria. Semoga perang yang masih terjadi dapat berakhir dengan damai. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!